selamat menikmati untuk beribadah umroh ya jadi kali ini kita mau ngasih sedikit liputan ketika kita berada di Madinah ya jadi kita nanti mau masuk ke Raudho seperti yang kita ketahui bahwa Raudho adalah tempat yang berada di Majid Nabawi di Madinah tepatnya berada di antara rumah yang kini jadi makam Rasulullah dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdawah dan luasnya ini kurang lebih sekitar 330 meter persegi jadi nanti kita ajak ya untuk melihat bagaimana suasana ketika ngantri di Raudho ketika masuk di Raudho jadi kita berkesempatan yang saya perempuan ini tadi pas duha kemudian untuk laki-laki diberikan kesempatan pas kesananya ini makrip jadi bagaimana suasananya di Raudho terus ikuti perjalanan VIP Hobi dari awal hingga akhir ya biar bisa berkesempatan juga untuk beribadah langsung ke Mekah dan di Madinah oke langsung aja yuk kita ikuti perjalanan VIP Hobi di Raudho, Madinah yang panas, yang ngantri yang ngantri bismillah 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 susu semua dan seperti yang kita ketahui bahwa Raudong menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tempat yang terletak diantara rumahku dan mimbarku adalah salah satu diantara taman-taman syurga sehingga Rauda adalah tempat yang mulia dan istimewa juga tempat yang diakini bakal dijabah semua doa-doa kita dan selain itu juga ya keistimewaannya untuk sholat di Majid Ngabawi yakni satu sholat saja di Majid Ngabawi ini pahalanya seperti seribu sholat di tempat lainnya kecuali di Masjid Adil Haram ini lebih banyak dan ketika masuk ke Raudo kita disunahkan ini memperbanyak ibadah seperti sholat seperti sunnah zikir atau ikhtikaf memperbanyak sholawat nabi juga dan untuk akses masuk ke Raudo ini dibedakan ya untuk jamaah perempuan dan juga jamaah laki-laki untuk jamaah perempuan ini menunggu di pelataran Masjid Ngabawi di pintu 37 jadi kita antri dulu kemudian kita masuk ke pintu 37 sedangkan untuk jamaah laki-laki menunggu di pintu 24 dan untuk masuk ke Raudo juga tidak sembarangan ya kita perlu surat izin khusus yang namanya tasre atau jika masuk melalui aplikasi namanya aplikasi nusul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dua seperti ini dua seperti yang tadi yang depan yang saya gigi-gigi selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih